. Dilaporkan dari sumber media bahwa daerah Kedah dan Penang Malaysia dilanda banjir bandang besar. Saat ini di daerah Titihayun sekitar tiga orang dilaporkan hilang dan di Kedah setidaknya satu orang terluka dan satu orang lainnya masih hilang setelah tiga karyawan dari sebuah resort terperangkap dalam arus deras banjir tersebut. Banjir kali ini telah melanda lebih dari sepuluh desa di dekat Gunung Jerai, yaitu antara lain daerah Yan dan Gurun, dan telah merusakkan sepuluh rumah. Pembaruan mengabarkan 54 warga dievakuasi dari kecamatan Gurun dan Merbog di Kuala Muda, Kedah, ke tempat pengungsian sementara setelah rumah mereka diterjang banjir bandang. Selain itu Longsong juga dilaporkan terjadi di Jalan Tanjung Jaga, dari Yan Besar hingga Singkir Darat. Di Penang, sekitar 600 orang terdampak banjir bandang yang melanda beberapa desa di sekitar daerah Teluk Kumbar. Desa-desa yang paling berdampak banjir antara lain Teluk Kumbar, Kampung Suluk, Kampung Nelayan, dan Kampung Paya. Gangguan terkait banjir diperkirakan akan terus terjadi di seluruh daerah yang terdampak hingga kondisi cuaca membaik. Di update tanggal 19 Agustus 2021 pada pukul 13.23, info dari NC4, Agen Pelaporan Krisis Global Independent. Terima kasih telah menonton!